Katanya mau impor teknologi menanam padi dari Cina dan mau diterapkan di Kalimantan Tengah, kalau saya nggak salah dengar. Nanti seperti apa? Sebenarnya ya sederhana ya, apalagi tanaman padi, air, pokok pertama air lah. Memang di Timur Tengah pun ini Cina menanam di daerah gurun basir, bisa hijau, royo-royo, luar biasa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhatan ini kali ini saya sedikit mengkritisi ya. Ya bukan mengkritisi lah, mengingatkan ya. Orang-orang kadang-kadang diingatkan pun ya, diingatkan pun ya nggak guberis, apalagi nggak diingatkan. Penting kewajiban kita mengingatkan sudah selesai. Dia mau sadar apa nggak ya, karekmu kan. Agak sedikit galak. Oke, pertanian-pertanian. Karena saya senang ya. Ya memang ya, saya kerja di bidang pertanian, pupuk ya. Oke, tetap saya yang memang ya mungkin genetik saya senang pertanian. Keluarga saya memang keluarga pertanian. Ya, wajar. Kalau saya itu care terhadap pertanian. Karena, apa ya, menurut Simba itu, ya, semua pekerjaan, ya mulia lah. Semua pekerjaan mulia. Tapi, yang paling mulia adalah petani. Seperti itu. Menurut Simba saya. Ya. Kenapa? Petani ini lebih banyak nerimonya. Legowu. Nerimo. Apa buktinya? Satu aja. Harga dia untuk nanam misalnya padi atau yang lain. Mereka nggak memikirkan nanti harga berapa. Nggak. Nanam ya nanam. Urusan panen nanti apakah itu nggak nerimu. Kalau yang lain, ya, yang lain pasti mau bikin sesuatu. Nanti harganya ini ya. Petani nggak? Ya, mungkin nggak tahu kalau petani sekarang ya. Kalau petani di kampung itu nggak mikir lah. Nanam padi ya nanam. Nanti panen. Ya, nggak. Nanti kalau nggak usah nanam panen, nanam padi lah orang nanti hasilnya paling 5 ribu sekilo. Nganam nggak. Tetap nanam ya nanam. Urusan nanti harga belakangan nggak apa-apa. Niatnya adalah ya, untuk usahat, untuk keluarga, keluarga bisa makan, orang lain juga bisa makan dengan kita nanam padi. Selesai. Tuh. Jadi nggak usah neko-neko apa ini. makanya Simba bilang adalah pekerjaan semua mulia. Tapi yang paling mulia adalah petani. Nah ini, akhir-akhir ini ya, saya dengar berita ya. Menteri dari segala menteri Pak Luhut ini katanya mau impor teknologi nanam padi dari China, Tiongkok. Ini luar biasa ya. Mungkin impor berasnya sudah bosan, jadi ikulah impor teknologinya aja untuk di terapkan di kita. cuma yang jadi pertanyaan saya, Halo ahli-ahli pertanian di Indonesia, di apa? Indonesia katanya banyak sahat bisa bikin. Apalagi ini teknologi pertanian. Yang saya heran sebenarnya katanya ada ahli fisika, ahli biologi, ahli kimia, ahli matematika, ahli mesin. Nah ini kurang lebih lima ahli aja berkumpul. ini alat pertanian ini sebenarnya banyak diciptakan. Ahli biologi, matematika, fisika, kimia, dan mesin jadilah ini alat-alat panen, alat-alat apa. Tapi kan semua masih impor. sekarang mau impor teknologi untuk naman padi. Katanya mau diterapkan di daerah Kalimantan Tengah. Nanti kita lihat seperti apa teknologinya. Dan itu apakah bisa cocok diterapkan di kita di sini di Kalimantan itu kalau tanahnya gambut pit soil itu yang terutama kan pH. Jadi seperti apa teknologi untuk tanaman padi di pH yang rendah. Gambut itu rata-rata pH-nya rendah. tanaman hanya beberapa tanaman yang bisa hidup. Kalau tanaman pangan sayuran dengan pH yang rendah kurang maksimal. Butuh perlakuan macam-macam. Dan nanti katanya mau impor teknologi menanam padi dari Cina dan mau diterapkan di Kalimantan tengah kalau saya nggak salah dengar. Nanti seperti apa? Cuma yang jadi pertanyaan tadi saya ahli-ahli kita apalagi kemana aja mungkin impor berasnya jadi impor teknologi. Oke jadi ya kita lihat nanti seperti apa teknologi yang mau diterapkan dari Cina ini di pertanian padi katanya khusus mungkin tanaman padi ya. Memang Cina ini luar biasa teknologi manufaktur teknologi pertaniannya luar biasa ya. Sekarang juga besar-besaran menanam durian untuk di Tiongkok ini. Siap-siap aja nanti penghasil durian Thailand Malaysia mungkin Indonesia yang beberapa tahun ini gencar ya. Tapi belum kelihatan hasilnya. Mungkin saking banyak ahlinya jadi nggak jadi-jadi. Nanti coba di padi ini ya. Di padi kita lihat yang baik ya kita ikutin yang nggak baik apa yang diikuti. Ya. Oke. Teknologi untuk pertanian padi. Oke. Oke. Sebenarnya ya sederhana ya. Kalau untuk apalagi tanaman padi air ya pokok pertama air lah. Memang ya di timur tengah pun ini China menanam di daerah gurun pasir bisa hijau royo-royo luar biasa. Ya. Nggak apa-apa kita yang bermanfaat bisa bermanfaat untuk pertanian kita ya. Kita ikutin. Oke. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiara. Terima kasih. selamat menikmati.